Terima kasih Anda masih bersama kami dalam sungguhan sepijok berita. Digunyur hujan deras selama 2 jam lebih, ratusan rumah di 2 desa di Kabupaten Madiun terendam banjir. Banjir setinggi hampir 3 meter tersebut membuat puluhan kakak terpaksa harus dievakuasi petugas gabungan dari BBD, TNI, dan Polri. Ratusan rumah terendam banjir dampak dari hujan deras selama 2 jam menggunyur wilayah sekitar. Bahkan sejumlah gedaraan dan hewan ternak warga juga turut terendam banjir. Sebanyak 50 warga terdampak pun terpaksa harus dievakuasi menggunakan perahu karet oleh BBD dibantu oleh anggota TNI, Polri. Jam 2 siang sampai jam 4 sore. Itu hujannya Pak ya? Iya lebat. Kalau banjirnya datang jam berapa Pak tadi? Datangnya sampai jam 4. Jam 4 sampai sekarang. Mulai naik Pak ya jam 4? Iya jam 4 naik. Pak ini merendam berapa rumah Pak? Ratusan rumah ini? 2 RT? Oh gitu 2 RT. RT mana aja Pak? 20 sama 21. Warga diungsikan ke rumah warga lainnya yang tidak terendam banjir. Menurut warga, banjir kali ini akibat sungai yang berada di sekitar pemukiman tidak mampu menampung air. Akibatnya ratusan rumah terendam air hampir 3 meter. Desa di wilayah kecamatan Sarabdan dan saat ini masuk bergeser air itu di wilayah kecamatan Gilang Kenceng. Ini akibat dari curah hujan yang cukup lumayan tinggi yang terjadi kurang lebih 4 sampai 5 jam tadi siang menjilang sore. Kemudian untuk wilayah Sarabdan, ini ada desa Tulung, kemudian desa Kelumutan dan desa Bener. Untuk yang saat ini saya posisi di desa Kelumutan, warga terdampak. Ini ada 2 RT, ada 150 kakak yang kita evakuasi, sementara ada 11 kakak. Petugas gabungan masih terus berusaha mencari dan mengevakuasi warga yang terjebak banjir.